Kita hari ini akan adakan terapi air laut. Ini merupakan bagian daripada program terapi intensif khusus di Papua. Papua, Papua. Alhamdulillah. Dan ini, terapi ini merupakan bagian daripada program. Jadi hari terakhir ya kita, kita telah menerima sajian donat, terapi rupiah, rupiah mandiri. Jadi, kita biasanya kalau di tempat-tempat lain mandi air rupiah dengan donbih darah. Ada yang dibekam dan lain-lain. Jadi di sini, karena saya tanah yang di pantai, kita akan coba aplikasikan terapi ini. Apa itu terapi air laut? Terapi air laut adalah terapi dengan mandi air laut. Bagaimana? Saya kan orang pantai. Saya kan mandi terus. Apa hikmah di baliknya? Ada apa di dalam air laut ini? Baik, hadirin yang memilihkan. Yang pertama, Sanketunat itu adalah metode penyucian jiwa. Supaya untuk membuat jiwa itu tenang. Salah satu metode penyucian jiwa adalah dengan umroh. Umroh itu piknik. Bahasa kita ini. Ripuran. Maka kata Nabi S.A.W. Seorang umil itu tidak boleh bercita-cita untuk pergi ke satu tempat. Dia bersusah payah menabung dan lain-lain. Itu hari ketiga tempat. Yaitu yang pertama apa? Masjid Al-Haram. Masjid Nabawi. Dan juga Masjid Aksol. Kenapa? Apa halanya besar di sini? Di Masjid Aksol, lebih salah menyebutkan ibadah di sini 500 kali lebih. Abdul daripada di lain. Di Masjid Nabawi, 1000 kali. Masjid Haram, 100.000 kali. Nah, apa khususan pandai Tampak ini? Ada khususan apa-apa? Ada khususan apa di sini? Cuma ada nilai pikniknya, nilai wisatanya, nilai rihlahnya. Tujuan daripada wisata, rihlah adalah menenangkan hati. Menghempaskan kegalauan. Seperti itu. Itu disepakati semua orang. Menenangkan jiwa. Dan kita gabungkan antara ketenangan dan ombak di lautan ini dengan apa? Dengan cara biar kurang. Hasilnya ajid. Kita tidak akan dirasakan di sini. Tetapi di kemudian hari. Ya, insya Allah. Nanti ada penyakit-penyakit yang bisa sembuh di sini. Itu poin yang pertama. Jadi, kita mengambil efek terapi lompak air laut, suara air laut. Yang namanya pantai digabungkan dengan lantunan suara alkohol. Itu kombinasi yang luar biasa. Yang kedua, ada penyakit-penyakit yang secara ilmiah, secara sunatullah, secara logik, secara empiris, secara tajribah, pengalaman di lapangan itu sembuh dengan air laut. Kita sebutlah kolaka pendari di, apa namanya, juga di pinggirian timur, apa namanya, pantai Mumbasa, Afrika. Ada orang-orang yang mandi dengan air laut. Jadi, secara empiris, dia memiliki efek penyakit. Kemudian, yang berikutnya, air laut. Ini adalah air laut ini ada senyawa kimia banyak. Kayak dengan senyawa kimia, air garam, dan lain-lain yang itu mengikat penyakit dan mengeluarkan dari tubuh. Pernah belum, Pak Ibu? Rasanya bagaimana itu yang keluar? Dahap itu rasanya gimana? Rasanya pahit. Kenapa pahit? Karena tubuh mengeluarkan garam untuk mengikat penyakit-penyakit keluar. Nah, jadi, ini juga demikian. Nanti ada proses muntah, ya. Ini juga mengeluarkan penyakitnya. Lalu, apa penyakit yang dibuat dulu dengan air laut ini? Kita lanjutkan air laut ini. Yang pertama, eksim. Ada yang punya penyakit eksim, ya? Nah, mungkin satu. Dua. Ada lagi? Tiga. Yang dua. Penyakit kulit lah, itu alergi. Ada? Tidak juga. Ada apa, ya? Nah, ya. Baik. Baik jamur, urap, eksim, apur, ya. Penyakit-penyakit bunyi, itu akan tumbuh juga dengan cara PRLOR ini. Saya 15 tahun eksim dulu. Salah satu obatnya adalah ini. Dan kemudian, kita ketahui bahwa eksim adalah sebabnya jimnasak. Jadi, semua yang punya jimnasak, ini juga obatnya bagus. Nanti kegelisahannya terhempas ke lautan. Tapi jangan omatnya terlalu besar, nanti lepas juga nyawanya. Itu ya, jimnasak nanti efek-efek penyakitnya apa? Asma, ada yang punya penyakit asma. Asma, asma, asma. Cetak nafas, susah bernafas, ya. Kemudian, itu ditandai dengan turunnya berat badan. Atau memang berat badannya nggak naik-naik. Sampai usia dewasa, ya. Seperti itu. Lalu kemudian, selain asma, sesak, ya. Ada juga penyakit-penyakit rahim. Ibu-ibu, ada yang sulit punya keturunan. Kemudian, ada penyakit juga namanya, disitu kista dan miung di dalam rahim. Ada juga kanker cervix. Ada juga kanker husus. Kanker payudara. Ya, juga diabetes. Diabetes, kanker husus, kanker payudara, kista, miung, cervix. Ya, penyakit-penyakit di dalam rahim. Pendarahan, masalah mensuasi, masalah. Hubungan suami-istri tidak nyaman, tidak enak, atau ada hambatan. Seperti itu. Ini terapi juga dengan ini. Insya Allah akan ada penyembuhan di sini. Pengembangan di sini. Kemudian, yang punya ilmu, yang dulu pernah belajar ilmu berkebalan, kadugalan, tenaga dalam, pernafasan. Ini bisa dibersihkan di sini. Injin daripada ilmu kadugalan. Injin daripada ilmu kadugalan, antikno, kebanyakan dia adalah jin-jin dari hewan binatang melata. Tahu ya, binatang melata. Ular, apalagi. Lipan, jenis biawak, atau mereka takut dengan air laut. Jadi semua jenis jin yang berbentuk hewan yang takut air laut, bagusnya diterapi dengan air laut. Dibuat trauma dia. Dipaksakan dirawat. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, di sini ada efek juga mandi air laut ya. Karena pantai ini akan dibacakan Al-Quran. Jadi seolah-olah ibu-ibu, beberapa kalian, ini mandi air laut ya di area sini. Area yang terjangkau oleh pengeras suara ini. Dulu saat kita terapkan air laut ini, ikan-ikan banyak, menari-nari. Nah, kebetulan mungkin ya. Ya, Alhamdulillah. Saya pernah melakukan ini, 2013. Alhamdulillah, ya. Pasirnya baik. Seperti itu. Yang terakhir, Iblis itu kerajaan, memiliki kerajaan di lautan. Dia memberikan mahkota setiap harinya kepada setan-setan yang berhasil memisahkan suami. Jadi kalau bahasanya cocokologi, ya karena Al-Quran itu boleh untuk cocokologi, banyak ikpahnya. Ini mudah-mudahan juga menghancurkan, setan-setannya menghalang harmonisasi dengan terus. Barakulabikum, semoga Allah telah sembuhkan. Program ini, saya cakap ya, saya cakap ini. Ini yang jagain ya, jangan terlalu dalam nanti. Seperti itu, mari kita langsung jelaskan tadi ini semuanya. Dan menuju. Awas handphone ya. Handphone-nya jangan sembuh. Enak gak itu? Kurang dalam gak? Cukup ya? Baik, barakulabikum. Kita akan mulai tidak lama, ini hanya 10-15 menit saja. Dibacain ayatnya, nanti ada hal-hal khusus, introduksi-introduksi khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Yang punya jenazah, pastikan sampai dadah. Sampai dadah. Dan semoga Allah telah lepaskan. Kalau mau montah, lepaskan aja ya. Lepaskan, jangan ditahan-tahan. Ya, gak usah pakai kantor. Lepaskan aja, biar jadi makanan nikah. O'idhukum bikalimati Allah hitamah, min kulli syaitani wahamah, wa min kulli ayni l'amah. Mari kita awal semuanya. Ya, cukup. Silahkan dengarkan. Kita tidak lama ya. A'udhu billahi binas syaitani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustiqim. Siratul ladhina an'anta alayhim. Gha'iril ma'lhubi alayhim. Walad-dhullin. Ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah. Jadikanlah seluruh air di pantai ini ya Allah. Sebagai air rukyah yang memiliki efek sifah. Efek penyembuhan untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh hamba-hamba Allah. Ya Allah. A'udhu billahi minas syaitan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alif namim. Al-Fatihah. 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 Selanjutnya saya berikan ultimatum. Ya perhatian kepada kalian oleh seluruh. Syaitan-syaitan diri yang berusaha mencerai berikan mereka dari suaminya. Yang sah. Mereka daripada istri-istri yang sah. Yang menimbulkan persekisihan. Takutlah kepada Allah. Takutlah dengan ayat ini. Semoga Allah ta'ala hancurkan pengaruh-pengaruh sihirnya. Kita gak mau tidak keluar. Semoga Allah hancurkan kalian juga. Keluarlah kalian. Baik syaitan-syaitan yang ada dalam itu. Manusia yang diutus iblis dari lautan. Yang berusaha memisahkan mereka dari suaminya. U interaction ya dosa Allah. U Makanlah kawler suaminya. Kita makasih secara saya. Karena iblis dari suaminya. Yaudi. Yang mengawal sendiri yang mengawal oleh orang lain. Sab Pacific. Yang mengawal sendiri yang mengawal oleh orang lain. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati